selamat menikmati Puji serta syukur bersama-sama kami panjarkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat karunianya serta izinnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat dan ruangan yang mulia ini dalam keadaan sehat wa hafiyah menghadiri acara pembagian ijazah mahasiswa perguruan tinggi rakyat di misi pertama tahun akademik 2017-2018 yang saya hormati jajaran senat perguruan tinggi rakyat dan yang saya cintai dan saya banggakan mahasiswa, alumni, perguruan tinggi rakyat pada hari yang berbahagia ini akan mendapatkan meraih sesuatu yang telah diperjuangkan selama 4 tahun dengan dukungan keluarga tercinta serta pengorbanan waktu, biaya dan kerja keras alhasiswa pada hari yang bersejarah ini akan memperoleh dan dengan bangga membawa pulang ijazah perguruan tinggi rakyat sebagai tanda kelulusan dan berhak menyandar air meniap tangga tak dalam air tenang menghanyikan mengenang kembali perjalanan panjang yang sama-sama kita telah tempuh mulai dari prospek upacara sakral pengangkatan pribadi raharja mengikuti proses perkuliahan yang panjang hingga menyelesaikan KKP dan TA atau stripsi hingga proses di visio lalu upacara bisuda yang belum lama ini pada tanggal 18 April diselendarakan di Lobotel dan pada hari ini tanggal 30 Mei 2018 menerima ijazah sebagai tanda sah gelar yang dikeroleh this is not the end this is the beginning sesuai dengan si yang sumpah dasal Sehingga dimanapun kamu berada, kamu selalu membawa kabar baik untuk kita semua dosen-dosen yang masih di kampus. Bahwa sesuai dengan sumpah dasar di Layo Board pribadi Rahaja yang ketujuh, bahwa kamu telah menjadi pribadi Rahaja yang berguna bagi Musa dan Malu. Terima kasih. Dan yang sudah menyelesaikan S2, tiada gentar, lanjut ke gelar doktor jenjang S3. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadits riwayat Al-Midi dalam keutamaan mencari ilmu. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Yang kedua, berbekal ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan, selalu senantiasa mendarmaktikan kepada masyarakat, sehingga maha karya-karya kita dapat mensejahterakan keluarga yang telah membesarkan kita dan juga masyarakat dan lingkungan di mana kita berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, UR ingin mengucapkan selamat kepada pribadi Rahaja yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi Rahaja. Artinya, kalian telah berhasil menyelesaikan satu bagian dari tanggung jawab sosial dan intelektual sesuai dengan jenjang yang diampus. Sehingga bekal ilmu yang telah didapat selama ini mampu memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan kualitas aluni perguruan tinggi Rahaja. Pribadi Rahaja yang saya banggakan, bahwa saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0, menuju Indonesia 4.0, tentu perlu diingat untuk menghadapi tantangan tersebut. Kaum intelektual segetah jajaran pribadi Rahaja menyadari bahwa kepandayan saja tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan ide, kreativitas, dan inovasi dalam perkembangan teknologi. Di mana sebagai lulusan perguruan tinggi Rahaja, perlu rasanya mengetahui strategi dalam menghadapi peluang dan mengejawantahkan tantangan tersebut. Diharapkan dengan capaian lulusan dan butuh yang dihasilkan oleh kampus Rahaja, kalian sebagai pribadi Rahaja, mampu membawa dampak baik yang signifikan di tengah masyarakat dan mengharumkan nama baik almamata. Berjuanglah sampai titik darah penghabisan. Ingatlah bahwa kesuksesan tidak hanya dicapai dengan mengejikkan mata, tapi butuh perjuangan yang harus dilawat demi keberhasilan. Pribadi Rahaja yang saya cintai, pada kesempatan kali ini perkenankan UR mengucapkan terima kasih kepada pribadi Rahaja yang sampai saat ini telah berhasil menjadi lulusan-lulusan terbaik. UR bersarap kalian terus dapat menggali ilmu pengetahuan dan kemampuan hingga kekencang pendidikan yang lebih tinggi dengan senang biasa, setia, serta menjaga nama baik almamata. Mulai saat ini, kalian telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar alumni perguruan pinggiran harja, yang artinya kalian adalah pribadi raja yang memiliki ikatan dan obligasi moral untuk berperan sebagaimana mestinya, menyiarkan, beruswar nama baik pengguruan pinggiran harja, dan sekaligus memberikan masukan yang konstruktif bagi almamata tercinta ini. Sekali lagi, UR memakili jajaran senang perguruan pinggiran harja, mengucapkan selamat untuk pribadi raja atas pencapaian yang luar biasa selama kurang lebih 4 tahun di kampus tersebut. Pada akhirnya, selamat berkarya di masyarakat. Semoga berkah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyatai karya-karya pribadi raja sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan bangsa dan anak-anak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan berusaha menutupi kegelapan, tapi jadilah diri yang selalu menerangi kegelapan. Senang biasa melakukan tridarma pendidikan dan menerima batikan Indonesia menuju kesuksesan. Amc Rahatja, aku makin cinta Rahatja. Pribadi Rahatja berkaryalah. Wabilahi Taufi Wabilahya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.